selamat pagi anak-anak dan kedua najis yang sedang yang ketiga adalah najis yang paling berat yaitu najis mukul lada nah sekarang silahkan kalian buka pada halaman 60 kita akan belajar tentang barang najis yang dalam dimakan anak-anakku yang seolah-seolah kemarin sudah menjelaskan kalau menyentuh barang najis seperti misalnya kotoran seperti misalnya kotorannya kucing kotorannya kambing itu tidak haram tetapi harus disucikan hari ini kita akan membahas bisa gak sih kita makan atau minum barang-barang najis, misalnya kita minum air kencing, kita makan minum darah kita makan babi, bisa gak sih tidak boleh sekarang buku akan menjelaskan dari jenis-jenis barang najis yang gak boleh kalian makan seperti contohnya coba disini dibaca bangkai binatang bangkai binatang anak-anakku yang soleh-soleha kita tidak boleh memakan bangkai binatang bangkai binatang itu apa ya buburu bangkai binatang itu adalah binatang yang tidak disembeli karena Allah kalau kita menyembeli ayam misalnya disembelinya itu dengan menyebut nama Allah seperti apa bismillahirrahmanirrahim kemudian disembeli nah itu halal untuk kita makan bisa kita makan kalau misalnya ada kalau misalnya kalian berburu-burung terus kemudian kalian tembak nah kalau kalian tembak itu sebelum disembeli burungnya mati bisa gak sih dimakan tidak bisa tidak bisa dimakan karena itu adalah bangkai burungnya sudah mati sebelum disembeli kalau misalnya kalian makan ayam ayamnya misalnya kena lempar belum kalian sembeli terus kemudian mau kalian makan tidak boleh karena itu bukan makanan yang halal ayam memang boleh kalian makan tapi kalau ayam mati sebelum disembeli misalnya tercekik kena tampak sepeda motor sebelum disembeli maka itu haram kalian makan artinya haram apa anak-anakku tidak boleh kalian makan yang kedua ini adalah babi ini liatnya babi jelas ya kalian kita semua umat islam tidak boleh memakan babi karena babi karena babi dalam agama kita itu haram anak-anakku yang sore-soreha jangan sampai kalian mau makan babi ya terus kemudian yang ketiga darah siapa yang suka minum darah jijik ya kalau kita minum darah nah darah itu adalah najis jadi kita tidak boleh meminum darah misalnya kalian haus banget haus banget capek mau ambil air-airnya kalian minum darah tidak boh karena darah itu adalah najis dan haram di minum artinya haram kalian tidak boleh meminumnya kemudian kemudian yang ketiga empat ada binatang yang kotor dan menjijikan seperti apa buru binatang yang kotor dan menjijikan seperti misalnya lalat nah kalian suka gak sama lalat lalat menjijikan jadi gak boleh dimakan cacing kalau misalnya saya sakit pipes kemudian gak mau makan cacing boleh gak buru kalau untuk pengobatan boleh tapi sekedarnya artinya sekedarnya sedikit saja hanya untuk pengobatan nanti kalian terenakan makan dan terenakan makan lagi tidak boh boleh kalau untuk pengobatan boleh tapi cuma sedikit saja hanya untuk kebutuhan obat terus kemudian contohnya disini nih kecoak seperti kaki seribu ada siapa yang suka makan kecoak jijik ya jadi binatang seperti itu yang kotor dan menjijikan itu gak boleh kita makan haram kita makan karena menjijikan kemudian yang keempat sekarang kita akan belajar benda najis yang haram diperjual belikan jadi anak-anakku soleh-soleha benda najis itu selain dia haram untuk kita makan dia juga haram untuk kita perjual belikan apa sih yang haram kita perjual belikan apa ayam yang apa ayam haram kita perjual belikan tidak bukan ayam contohnya seperti apa contohnya seperti racun apa namanya barang najis yang mengandung racun seperti contohnya apa burung disini misalnya bangkal burung kalian misalnya menemukan bangkal burung terus kalian bawa ke ini kalian apa namanya bangkal burung itu kalian buang burungnya kemudian kalian jual ke pasar tidak boleh karena itu adalah barang haram jadi tidak boleh kalian jual misalnya kalian menemukan ayam yang tertabrak kemudian kalian bus kemudian kalian jual ke pasar tidak boleh karena itu adalah barang najis yang sudah menjadi haram tidak boleh dimakan nah karena tidak boleh dimakan kalian juga tidak boleh mempergerlikan anak-anak yang selesai terus bu burung najis-najis apa sih yang dimaafkan coba sekarang kalian lihat halaman 62 disini ada bacaan najis-najis yang dimaafkan nah ada banyak nih najis-najis yang dimaafkan contohnya itu darah yang berasal dari jerawat siapa yang sudah punya jerawat nah kalau biasanya kita punya jerawat atau bunda kalian punya jerawat kemudian keluar darah darahnya itu najis tidak bunda bu burung tidak karena itu termasuk najis yang dimaafkan darah yang keluar dari jerawat itu memang dia termasuk najis anak-anakku tapi itu najis yang dimaafkan akhirnya tidak haram tapi jangan dimakan juga kemudian debu di jalanan nah debu itu kan termasuk kotoran kotoran nah disitu kan artinya kotoran debu itu termasuk kotoran debu itu haram tidak bubur bisa tidak kalau kita badan kita terpempel debu kemudian salat bisa karena debu itu adalah najis yang dimaafkan jadi disini bisa dibaca mulut anak kecil yang terkena muntahan sendiri coba lihat dedek-dedek kecil sering muntah sendiri ketika dia baring-baring dedek kecil itu muntah itu kotor kotor itu termasuk najis tapi kalau muntahan anak kecil itu adalah najis yang dimaafkan jadi tidak haram begitu ya anak-anakku kemudian yang keempat adalah sisa darah yang ada pada potongan daging nah kalau misalnya kalian mau masak daging misalnya mau masak ayam mau masak sapi kadang kan darahnya masih ada sedikit-sedikit itu haram tidak tidak karena itu adalah sisa-sisa darah pada potongan daging itu adalah darah yang dimaafkan anak-anakku soleh-soleha kemudian potoran ikan dalam air yang tidak sampai mengubah warna air kadang misalnya kita membersihkan ikan itu masih ada potongan yang tersisa kadang di turutnya kadang di airnya itu haram tidak karena itu adalah potongan atau najis yang dimaafkan anak-anakku kemudian najis yang berasal dari darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk ayo siapa yang sering membunuh nyamuk padahal kalau kita menepuk nyamuk kita bunuh nyamuk dengan tepukan tangan kita ada darahnya sedikit tapi darahnya itu tidak banyak artinya darahnya tidak sampai mengalir seperti darah luka itu haram tidak buruk najis tidak buruk itu adalah najis karena termasuk kontoran tapi najis yang dimaafkan anak-anakku walaupun ada darah nyamuk jadi itu tidak haram boleh itu selat kemudian yang keempat yang ketujuh dan nanah bisul baik bercampur dengan tanah baik bercampur dengan darah atau enggak siapa yang bisa bisulan adanya kalau ditambah selat untuk keluar darah atau keluar nanah nah itu buku enggak haram tapi jangan dimakan walaupun enggak haram karena itu termasuk najis atau orang yang dimaafkan kemudian yang kedelapan perjikan darah yang mengenai orang yang menyembeli hewan tenak siapa yang pernah melihat orang yang menyembeli ayam menyembeli sapi menyembeli kambing kadangkan darahnya itu kita terkena perjikan darah orang yang menyembeli nah itu kotor juga anakku termasuk nagis tapi adalah nagis yang dimaafkan ya tapi enggak boleh dijilat tetap harus dibersihkan paham anak-anakku sebetulnya bermanfaat pelajaran kita hari ini sekian dulu dari bu-buru semuas salam alaikum warahmatullahi nomor 1 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih